Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Andrei Fitra Kuniawan Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan youtube-nya Om Deddy Korbuzier Tentu saja, disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channelnya Om Deddy, buruan di subscribe ya Dan channel ini juga Andrei Fitra Kuniawan Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Oke, langsung saja kita beralih ke kanal youtube-nya Postingan terlama Deddy Korbuzier itu video yang berjudul Dream for my son Co-play Deddy Korbuzier Kamen Rider Di posting 8 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 84.000 kali Lalu postingan populernya itu video yang berjudul Dwin The Rock Johnson Sumpahnya orang gede banget Interview Hong Kong Sky Scraper Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 22.000.000 kali Wow Postingan populer berikutnya itu video yang berjudul Gokil King Cobra terbesar dunia Masuk studio gue Panggil Panji Petualang Di posting 6 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 15.000.000 kali Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Bintang Emon Tukang Duku aja gak takut Corona Di posting 2 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 12.000.000 kali Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Reza Harap Gue gak punya agama Gak punya bapak Di posting 7 bulan yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 11.000.000 kali Kemudian postingan populer berikutnya itu video yang berjudul Beliin Aska Laptop 50.000.000 Lihat reaksinya Tonton dulu sebelum komen Terus main PUBG deh Di posting 1 tahun yang lalu dan berhasil ditonton sebanyak 10.000.000 kali Wow Jadi itulah postingan populer dan postingan terlama di kanal Youtube nya Daddy Corbusier Kalau mau lihat lebih detailnya lagi kunjungi channelnya Daddy Corbusier ya Oke langsung saja kita beralih ke socialblade.com Di sini dapat kita lihat sama-sama Om Daddy telah mengupload video sebanyak 604 video Dan dari 604 video Subscribernya mencapai 9,87 juta subscriber Wow bentar lagi 10 juta ya geng Kemudian dari 604 video itu juga Total video piece nya mencapai 1.302.572.325 views Wow Country nya Indonesia Tipe channel nya entertainment atau hiburan Pertama kali Daddy Corbusier bergabung dengan Youtube itu pada tanggal 8 Desember tahun 2009 Jadi sekitar 11 tahun yang lalu ya Kemudian kita beralih ke total gridnya Total grid yang didapatkan Daddy Corbusier dari socialblade itu A Kemudian ranking socialblade nya berada di peringkat 798 dunia Ranking subscribernya Daddy Corbusier berada di peringkat 555 dunia Wow Ranking video piece nya Ranking video piece nya Home Daddy berada di peringkat 2635 dunia Sedangkan ranking country Ranking di negara Indonesia Daddy Corbusier berada di peringkat 16 Ranking entertainment nya atau tipe channel nya berada di peringkat 212 dunia Wow Semoga makin lama makin meningkat ya geng Amin Baru dalam 30 hari terakhir subscribernya Daddy Corbusier ini Mencapai 850 ribu Naik sebanyak 18,1% Dan dalam 30 hari terakhir juga Video piece nya mencapai 132,936 juta Naik sebanyak 21,5% Wow Kemudian kita beralih ke estimasi Penghasilan per bulan dan per tahunnya Daddy Corbusier dari Youtube Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan nya Daddy Corbusier itu Sekitar 33.200 dolar Sampai 531.700 dolar Sedangkan estimasi penghasilan per tahun Daddy Corbusier itu Sekitar 398.800 dolar Sampai 6,4 juta dolar Wow Karena disini kita lihat Asimasinya masih dalam mata uang dolar Ayo kita ubah ke mata uang rupiah Kira-kira berapa nominalnya Dengan mengkalikan dengan nilai dolar hari ini Asimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 33.200 dolar Dikali 14.000 rupiah Nilai dolar hari ini Jadi totalnya 464.800.000 rupiah Wow Kemudian estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 531.700 dolar Dikali 14.000 rupiah Nilai dolar hari ini Jadi totalnya 7.443.800.000 rupiah Kemudian estimasi penghasilan per tahunnya Yang minimum 398.800 dolar Dikali 14.000 rupiah Nilai dolar hari ini Jadi totalnya 5.583.200.000 rupiah Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 6,4 juta dolar Dikali 14.000 rupiah Nilai dolar hari ini Jadi totalnya 89.600.000 rupiah Wow Banyak sekali ya geng Jadi itulah Estimasi Penghasilan per bulan dan per tahunnya Deddy Corbujer dari Youtube Sangat banyak ya geng Jadi sekian konten kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata Apabila dari kalian ada yang ingin merequest Siapa lagi mau di review Silahkan komen di bawah ini Tetap support channelnya Andri Fitel Kunyawan dan Deddy Corbujer Dengan subscribe, like, comment, and share Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.